Menjelang bulan suci Ramadan, BP POM Kota Kendari akan melakukan pengawasan terhadap bahan pangan takjil. Yosef Nahak mengatakan pengawasan makanan dan obat-obatan selalu rutin dilakukan oleh BP POM. Dan menghadapi bulan suci Ramadan, pengawasan bahan makanan akan lebih ditingkatkan lagi. Sementara itu, BP POM Kendari akan menurunkan satu unit mobil tes laboratorium yang akan digunakan untuk mencek bahan makanan takjil. Sehingga dapat mengetahui secara langsung bahan takjil tersebut berbahaya atau tidak. Ada tentu permintaan yang meningkat, permintaan terhadap obat dan makanan yang meningkat menjelang hari raya. Maka dilakukan intensifikasi. Artinya pengawasan itu lebih intens lagi. Frekuensi pengawasannya lebih ditingkatkan lagi. Jadi, cakupan pengawasan, sarana-sarana yang akan diawasi tentu lebih meningkat lagi. Nah, terkait dengan intensifikasi ini memang fokusnya nanti pada pengawasan pangan. Kenapa? Karena akan ada peningkatan frekuensi, akan ada peningkatan permintaan dari masyarakat dalam rangka kuasa. Dan tentu dalam rangka persiapan menjelang Idul Fitri nanti. Khusus untuk makanan tentu akan ada peningkatan. Sedangkan produk yang lain tentu ada juga. Kosmetik tentu juga akan ada, tapi tidak begitu signifikan. Yang akan signifikan meningkat permintaan itu adalah produk pangan. Dari Kendari, Hardianto, Mekdot TV, melaporkan.